Inilah video konten yang diunggah DM dalam akun Instagramnya Dalam video, Sang Firia juga terlihat seolah-olah tengah menghisap narkoba Selain itu tertulis kelibat penolakan atas rancangan undang-undang minuman beralkohol dan bahkan menantang polisi untuk berkelahi dan menangkap dirinya Lantas tak butuh aku lama, aparat Polres Tapes Bandung berhasil menangkap DM Saat ditanya polisi, pelaku berdali apa yang dilakukan dan ditulisnya dalam akunnya tersebut hanya bercanda Dari penangkapan ini, polisi menyertai barang bukti berupa satu unit ponsel dan potongan video yang dibuat tersangka Hasil pemeriksaan sementara, pelaku diketahui karena pengunggah video dengan kelebatan kebencian terhadap aparat dan pemerintah Yang dari hasil pemeriksaan bahwa yang kesambutan memang dia membenci dengan aparat maupun terhadap pemerintah dan negara Jadi dengan kebenciannya itu dia selalu menjelaskan-jelaskan memberikan konten yang bersifat kebencian Terhadap suatu golongan atau orang atau yang biasanya pun dengan sara Sementara itu, kepolisian akan menjalani tes urin terhadap tersangka untuk mengetahui apakah yang dikonsumsinya dalam konten video narkoba atau bukan Akibat ulahnya, DM akan dicerat pasal dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara Terima kasih telah menonton!